PEMADAM KEBAKARAN Petugas terdiri dari Regu Brapo dibantu oleh Regu Alfa dan Charlie Langsung menuju TKP dilengkapi 3 armada damkar Petugas yang datang di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman api Yang berasal dari tabung gas yang bocor berada di ruangan dapur restoran Dievakuasi ke halaman ruangan terbuka Lalu dipadamkan menggunakan kain basah dan pasir Sudrajat menyebutkan penyebab kebakaran disebabkan tabung gas mengalami kebocoran Membuat api cepat menyambar menyebabkan seorang karyawan bernama Egi mengalami luka bakar Sekitar pukul 13.55 menit api berhasil dipadamkan dan melakukan pendinginan lokasi Sementara itu korban yang mengalami luka bakar Dibawa ke RSUD Raden Samsudin untuk mendapatkan pertolongan medis Karena korban mengalami luka bakar cukup serius sekitar 25-30% Sedangkan kerugian dialami pihak restoran sekitar 100 juta rupiah Dari kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika